Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara mengkoneksikan si Soundcard Teyon Q12 ini menjadi multitrack di aplikasi N-Track Studio Android Kalau di video sebelumnya itu kan aku cuma unboxing sama review sound mentah dari si Soundcard ini Tapi di video ini aku mau kasih tau ke teman-teman cara buat multitrack Jadi multitrack itu adalah buat 2 channel rekaman dengan tertisah antara gitar dan mic Jadi sebelum aku melanjutkan caranya ya seperti biasa aku ingatin ke teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Buat yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua Semoga sehat selalu Oke langsung aja kita buat bagaimana cara mengaplikasikan Soundcard ini ke N-Track Studio tapi di video ini teman-teman aku enggak pakai mic kondenser ya tapi aku pakainya mic dynamic dari AKG ya ini AKG D5KW oke untuk gitar aku pakainya wireless ya wireless gitar yang udah lama sih ini udah tiga tahun dimana aku punya dan di depan ini udah ada handphone untuk aplikasi eh N-Track Studio nya ya jadi di sini aku langsung aja pasang si mic dynamic nya di channel 1 untuk gitar ya dia di sini ini yang apa sih receiver receiver ya ini receiver untuk kita pasang di channel 2 terus nanti ini transmitternya kita pasang di gitar dan ini tinggal kita sambungin ya ini ini yang otg ya otg untuk connect ke si soundcard ya ini agak susah oke sekarang ini sekarang ini aku langsung pasang kita lihat sontaknya oke sontaknya udah nyala ya dan kita langsung buka aplikasi N-Track Studio nya oke jadi dia akan ada bacaan ya bacaan seperti ini oke oke untuk selanjutnya aku sebentar aku mau tarik audio si soundcard ini ke kamera oke teman-teman jadi ini audionya udah masuk ke kamera ya sekarang kita langsung aja di soundcard ya di soundcard apa di handphone ya di aplikasi N-Track Studio nya ini ada dua pilihan ya use N-Track USB driver use Android USB driver ya ya di sini aku pilihnya yang use N-Track USB driver ini oke ya close oke sekarang coba kita tes tambah track ya record audio oke di record audio di sini disini akan ada tapi nanti ya di sini disini ini kan udah langsung masuk nih kalau disini aku ada dua channel ya ada yang live channel dan like channel sebentar kita ke setting dulu teman-teman nanti kalau misalnya ada delay ya di setting ya ada delay di setting ada delay di aplikasinya ini karena kan nah kalau pakai si soundcard gini dia audio latensinya nggak akan keluar ya tapi kalau kita rekam langsung menggunakan output yang ada di output input yang ada di lubang jack itu akan keluar audio latency tapi kalau misalnya pakai soundcard itu nggak keluar jadi teman-teman kalau misalnya delay teman-teman bisa setting di buffer size ya di buffer size nya buat aja yang paling rendah ya di sini ini aku buat 96 nanti atau 144 oke sekarang coba aku tes mic aku ya Apakah mic aku udah connect ya di sini aku buat dulu Hai di mono ya mono USB yang live channel cek ya di sini kita buka di sini cek 12 ini suaranya masukkan kan udah masuk yang dari sisi yang dari sisi songkat tapi kayak masih ada delay Oke jadi kita setting masuk ke setting ya di sini teman-teman pilih yang 144 cek lauhe 12 masih ada delay ya coba kita turun naik ke 192 Halo tes 12 cek lauhe 12 kita tetes 240 cek 1 kira-kira gimana ini apakah ada delay 96 Halo Oke ini oke oke sekarang gitar ya untuk di gitar kita tambah lagi track tambah sini at audio track mic aku mati ya ini audio dari si mentah dari season card ya bukan kan yang dari si aplikasinya kalau dari si aplikasinya kita sentuh dulu kesini ya di sini kita buat lagi yang live ini big di bawahnya ini kita buat yang right ya Oke coba kita sekarang tes gitar untuk gitar disini aku nyalakan dulu ke resi kernya hai 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 di gitar aku nyalakan transmitternya Oke ini udah hidup lampunya hai 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 aku tes ya ini tetap kita harus buka dulu monitoringnya hai 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 Oke polomi gitar aku angkat aku buat di jam tiga coba oke di sini ah ini teman-teman bisa lihat ya di dua channel ya channel 1 sama channel 2 itu sama ya itu kalau bisa dilihat kalau bisa dilihat apa sih namanya indikator ya indikatornya sama ya Kenapa sama karena di sini masih se-trio di songkatnya ya Jadi kalau aku ngerecord kayak gini walaupun ini udah dua channel ya jadi untuk di channel satunya nanti bisa mix sama gitarnya di channel 2 juga bisa sama mix sama gitarnya tapi kan di sini kita mau pisah mau pisah antara gitar sama si sa mic berarti kita harus klik yang ada di songkat yang tombol satu sama dua air Oke jadi sim simbik udah bisa ya micnya udah bisa di satu ya enggak kayak tadi ya ininya ya apa sih namanya indikatornya untuk di gitar dia di bawah hai 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 cek walau hei 12 ya jadi teman-teman ya songkat ini cukup murah ya aku udah review kalau teman-teman mau tahu harganya teman-teman bisa tonton di video unboxingnya apa aja isi dalam boxnya ini ya untuk harga songkatnya ini di bawah 400ribuan ya kalau sama pajak dia sekitar 363.000 ya tapi udah bisa kita rekaman multitrack ya oke sekarang untuk di mic kita kasih sedikit bumbu ya kalau mau kasih bumbu misalnya teman-teman mau pakai efek reverb ya misalnya nih ikan channel satu sentuh yang tanda plus teman-teman yang cari yang reverb ya 12 hei halo 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 ini aku berbicara menggunakan mic dynamic dari AKG ya di sini aku pakai reverb-reverbnya terlalu berlebihan nih ya kan jadi turunnya jadi white levelnya di white ini bisa dibuat di berapa ya 20 Halo kalau turun lagi duh hey 12 hei halo cek walau hei halo coba ini tes dulu ya nggak pernah ku sangka ini terjadi kisah cinta yang suci ini lepas segala yang pernah kau ucapkan oke jadi kalau misalnya di dalam mixing itu lebih bagus kita nggak usah pakai reverb dulu ya kita rekam mentah ajanya mentah tanpa ada mixing ya jadi di sini kita klik aja yang ada gambar ini oke udah balik lagi ya suara eh asli ya tanpa ada efek apapun ya oke sekarang cara ngerecordnya ya ini kan udah masuk nih udah dua channel ya nih gitar sebelum gitar sebelum kita rekod kita tes dulu ya siapa yang lebih deras oke kayaknya udah kita langsung rekod tinggal kenangan aja yang nggak kena copyright ya oke di sini langsung aku rekod oke dia udah jalan ya langsung jalan ya untuk mic dia ada di atas untuk gitar dia kosong ya oke langsung aja kita mainkan pernah ada rasa cinta antara kita kini tinggal kenangan jauhnya kau pergi meninggalkan diriku disini aku merindukan dirimu ingin ku coba mencari penggantimu namun tak lagi yang seperti dirimu kekasih oke kita langsung stop nah oke kita tetap stop ya ini udah aku stop ini kita kecilin ya biar enggak terlalu ini biar enggak terlalu panjang kali sekarang coba kita tes putar dulu ya tak antara kita kini tinggal kenangan ingin ku lupakan semua tentang dirimu namun jauh ini ya tambah equalizer efek ya kita masuk dulu kita back dulu kita masuk ke mixer ya ini kita play dulu ya kita play dulu kita play oke dia udah jalan ya di sini kita buat dulu untuk untuk channel satu-satunya Solo ya jadi kita bisa edit si pokoknya dulu kita klik Solo kita masuk ke sini ya jadi di sini kita tambah kompres ya kompres dulu hai 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 udah denger ya pernah ada untuk dikompres rasa cinta disini ada banyak pilihan sih udah ada ya kita tinggal pilihnya tinggal pilih yang mana hal-hal kenangan ingin kau lupakan Hai bumbu tentang danmu namun tak lagi yang seperti danmu aku pakai studio bantal ya kalau yang ini gimana ya kita cari yang tahu kau pergi Oh ini enggak ada suaranya intensi pokok Ayo kita pakai yang mana ya kita coba tes yang ini aja ya softkan kompres ingin ku coba mencari penggantimu untuk auto make make up game namun tak lagi yang seperti dirimu kekasih coba kita naikin ya Oke kita langsung stop kita ulang dulu ya kita ulang dulu kita tes dari sini aja ya kayak gitu Hai kita mulai dari sini kita tandain dulu di sini Hai sampai sini ya jadi biar dia mulai ada situs aja ya kliknya yang ini kita mulai pernah kita masuk lagi ke IQ ya kerasa cinta antara untuk di outgennya ya outgen tinggal dinaikin ya kita buat di 3,5 DB seperti ini lupakan di tersolong coba semua tentang dirimu namun tak lagi yang seperti dirimu kekasih hai hai oke pokoknya seperti ini ya eh sekarang kita tambah hitam aja ya kita tambah diriku di sini juga ada banyak pilihan ada mau pakai yang mana ya tinggal pilih aja ingin ku coba mencari penggantimu Hai pokoknya hal seperti ini tak lagi yang selalu soft dirimu kekasih pernah ada kalau ini kita naikin rasa cinta antara kita ini turunnya aja ya ini tinggal kenangan kalau ini rumnya ya rumsa ingin ku lupakan semakin luasnya ya semakin luas semakin luasnya gemahnya namun tak lagi yang seperti dirimu kekasih Hai ini rumnya ya luasnya ya jauh kau pergi meninggalkan diriku disini aku oke pokoknya seperti ini terus biasanya kalau pokok kita kasih dirimu eho ya untuk di eho di dev mode ya kalian bisa turunin ya namun tak lagi yang seperti dirimu kekasih A24,0 db pernah ada rasa cinta oke pokoknya seperti ini kalau kalian mau tambah lagi misalnya suaranya agak-agak baling dengan gitar kalian bisa pakai vocal tune ingin ku lupakan dia akan mengikuti chord gitarnya ya makanya kayak suara robot gitu ya auto-tune ya di sini saya pakai vocal tune yang sesuai kalian bisa memakai yang mana ada banyak juga ya agak-agak ajalah seperti ini ya di sini untuk seberapa apanya berapa persennya kalian bisa berjalan sampai di sini aku merindukan dirimu ini kita buat aja otomatis aja lah ya jadi dia tidak bunuh disininya dia apa sih di penggantimu oke disini love soft ya call love oke sekarang setelah ini kita masuk ke EQ karena mic ini kan terlalu nge-bass nih jadi teman-teman turunin aja ini ya si low nya antara kita untuk di ini kan low ini high mid low ya jadi kalau untuk di mid aku biasa suka turunin lupakan disini semua tentang dirimu namun tak lagi yang seperti dirimu Oh kekasih kalau teman-teman mau pakai yang udah ada juga bisa ya tolong ya Hai disini klik dan panah kebawah jilatnya ini ada banyak ya mau pakai vokal kita riset yang udah ada akustik gitar kekenangan ingin ku lupakan semua tentang dirimu kita pakai yang flat aja kayak tadi aja terbuat namun tak lagi yang seperti dirimu Oh kekasih Oke anggap aja seperti ini ya jadi coba kita matikan dulu ya jauh jauh kau pergi coba kita matikan yang di efek yang perbedaannya seperti apa nih kompres di sini aku merindukan dirimu ini suara asli ya ingin ku coba mencari penggantimu namun tak lagi ya oke seperti ini pokoknya ya sekarang kita setting di gitar ya untuk di gitar ini kita buka dulu sekarang kita setting ke gitar kita buat gitarnya Solo ya kayak tadi juga masuk di efek untuk di gitar biasanya enggak terlalu banyak sih kita kasih revoke sikit kita buat di 25 bisa gitar gak terlalu banyak ya enggak terlalu banyak pakai untuk ampli ya untuk gitar ampli kalian bisa pilih ya amplinya di sini ada juga game-game nya ya minggu ini bisa kalian sorong-sorong mau arah kemana nah bisa jadi seperti ini ya tinggal kalian setting aja nih mau senang elo nya kalau ini lu ini ini apa sih aku nggak nampak ya agak jauh seolah dari ini ke handphone-nya ini terlalu apa ya ini volume ya game ya untuk mic-nya ini bisa di geser-geser teman-teman ya ampli nya ini kalian mau pakai spek kerja yang mana bisa ini bisa yang ini ada yang orat ada yang ini untuk mic-nya bisa ganti bisa tambah dia ya kalau mau ke elektrik dia bisa ke sini ini nggak enak ya Oke seperti ini aja aduh gitarnya ya kita masuk ke mixer karena gitar terlalu deras kita turunin dulu sekarang kita kasih EQ kalau untuk gitar biasa aku selalu suka turunin mid-nya aku paling suka turunin mid-nya oke udah gini aja kita close sekarang kita buka dua-dua ya kalau kurang enak lagi ya tinggal setting aja teman-teman ya pokoknya enak lah kalau udah dua track ya saya ingin dicura macam pokoknya ini hasilnya ya kalau teman-teman kalau teman-teman mau tambah instrumen ya instrumen lainnya kan di sini cuma bisa dua kan kalian nih mau salah mau tambah drum ya kan udah kalian tinggal klik lagi yang ini at instrumen ya kalian cari misalnya disini drum ya untuk di drum kalian bisa pakai ada download dulu ya di sini coba kita pakai yang rock ya ini anggap aja ya oke di sini kita pakai yang manual ya manual Aduh kita main yang manual jadi manual seperti ini ya teman-teman ya kalau nggak ada suaranya ya kalau pakai yang gambar kayak gitu anggap aja itu ya jadi kita tambah sekarang ya ini untuk si drum oke kita apply ya apply dari yang mana ya udah jalan ya langsung jalan ya kita record aja kita langsung record nih ya kosong oke langsung aja kita kita mainkan Kami ada rasa cinta Antara kita kini tinggal kembali Jauh kau pergi menikahkan diriku Disini aku merindukan diriku Ingin ku coba mencari penggantin Namukan lagi yang seperti diriku Oke kita stop ya, ini kita stop Oke pokoknya enak lah pakai antrexnya Ini udah ada track drumnya ya Ini tinggal kita putar aja disini Oh alah salah aku rupanya teman-teman ya Jadi di drumnya ini dia ngetimpah si track Jadi cara ngapusnya nggak usah pusing Kalian tinggal sentuh backnya ini aja Dia hilang ya Jadi seharusnya aku sentuh kesini Kalau misalnya aku mau record si drum ya Pokoknya seperti itulah ya teman-teman ya Karena waktunya udah 20 lebih ya 20 menit lebih kira-kira Apalagi yang mau kasih tahu ya Pokoknya sound card ini cukup enak untuk dipakai ya Untuk belajar-belajar mixing ya Apalagi harganya cuma 363 ribu Apa kalian masih mau beli sound card V8 ya Yang nggak bisa connect ke software ya Kalau cara ngerendernya ya Kalian masuk kesini ya Kalian pilih yang shape song Kalian buat dulu judulnya Misalnya judulnya UUH Oke dia masuk ke folder si ntrack Oke Kita buat aja di foldernya ntrack ya Oke Terus disini untuk formatnya Aku sih biasanya buat audio mix down yang ini MP3 audio mix down ya Untuk kualitas kalian pukulkan aja Max dah kalian oke kan aja Dia akan ngerender ya Dia akan ngerender ya Jadi kita tinggal tunggu hasil rekaman kita ya Import audio file Kalian tinggal cari ini dia ya UU MP3 Oke sekarang ini kita mute-mute ya Kita mute ya Kita mute semuanya kita putar Hasilnya Jadi ini hasil si mixing tadi ya Hasil rekaman dua track ya Oke Oke pokoknya seperti itu ya Jadi seperti itulah ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Jadi durasinya udah terlalu lama ya Jadi aku akhirin aja videonya ya Karena untuk mixing mixing ini gak bisa durasinya sebentar ya Memang lama ya Lebih dari satu jam mungkin Tapi aku singkat aja yang penting Di video ini aku kasih tau cara Apa sih cara mengkoneksikan si sound card ini ke aplikasi Entrec studio ya kan Tapi kalau bisa aplikasi Entrec studio kalian yang pro ya Yang bisa dapat semuanya Karena kalau yang kalian download dari playstore Itu banyak yang harus dibeli ya Tapi disini harus pakai yang pro Yang paling utama adalah sound card ini paling worth it Untuk kalian beli teman-teman Nah Selain harganya murah Dia juga udah bisa kita jadikan Di apa Apa sih dibilang Bisa kita buat rekaman multitrack ya Oke lah Tanpa lama-lama ya Udah aku kirin aja video ini Buat kalian yang ada pertanyaan Tentang seputar sound card ini ya Kalian bisa komen di kolom komentar ya Kalau kalian pengen beli si sound card Nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya Mungkin itu aja Untuk video ini udah lama kali Kalau udah lama kali udah gak enak Nanti sama kalian Kalian juga akan bosan nonton video aku Oke sebelum menutup video ini Seperti biasa aku ingatin ke teman-teman ya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Buat udah subscribe Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah